Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Bupati dan Wali Kota Sejabar untuk memperketat pengawasan pasar tradisional. Hal tersebut karena ditemukannya pedagang di beberapa pasar tradisional yang positif COVID-19. Ditemukannya beberapa pedagang pasar tradisional yang positif COVID-19 membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar Bupati dan Wali Kota Sejabar memperketat pengawasan pasar tradisional. Para pedagang tersebut diantaranya berjualan di pasar Antri Cimahi dan pasar Cilengsi Bogor. Berita yang masih terhubung juga Jawa Barat yang harus dijual-jual lagi sekarang adalah pasar tradisional. Yang dijual-jual lagi pasar di Antri Cimahi dan Rekedip Bupati untuk mengkondisikan pasar yang paling ada pantangan dan menjaga pokok-pokok. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, Muhammad Arifin Sujayana menyatakan, dari 400-an pasar rakyat atau tradisional yang dikelola pemerintah daerah di Jabar, baru ada 125 yang mempunyai sistem online dan digital. Pihaknya pun terus menyosialisasikan perihal pasar digital ke para pedagang di pasar tradisional, salah satunya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Pasar rakyat ada sekitar 400-an pasar di Jawa Barat yang dikelola pemerintah daerah, di pemerintah daerah, itu ada sekitar 125 yang sudah mereka mempunyai online. Hanya online-nya itu ada yang sudah berbiasa dengan distribusi, dengan gojek, ada juga yang memang mereka satu arah, satu arah, bisa di hape, yang misalnya saya akan itu, beli ini silahkan reaksi ini, itu kan baru satu arah, belum ada ke peninimannya, belum ada distribusinya. Masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah membuat perdagangan melalui pasar digital meningkat. Menurut Arifin, salah satu usaha di Jabar yang menjual produknya secara online pun telah mengalami peningkatan omset sebesar 300% pada masa pandemi COVID-19. Karenanya dirinya menegaskan digitalisasi pasar merupakan hal yang baik.